hai 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 baik kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad soalnya Adi Muhammad Buya saya Mbak Allah dari Majalengka mau bertanya akhir-akhir ini ada ada acara di TV yaitu semacam pengobatan alter pengobatan alternatif alternatif rukyah dimana si terapis sering mengundang dan mengobrol dengan jin kemarin terapis itu mengobati salah satu pasiennya dengan mengaku bahwa dirinya memanggil para malaikat para nabi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam apakah benar ada orang yang bisa memanggil malaikat nabi dan Rasulullah dan bagaimana hukum pengobatan tersebut mohon penjelasannya baik kalau rukyah itu ada rukyah itu ada dan itu bukan pengobatan alternatif bahkan pengobatan yang terinti itu rukyah sebelum anda pergi dokter harus kenal Allah dong rukyah itu diantara rukyah diajarkan nabi membaca surat al-fatihah kisahnya satu rombongan nabi kelaparan apa pengen masuk satu kampung tidak boleh di kampung tersebut kemudian ya karena nggak boleh masuk kampung kampung orang kafir lalu keluar lagi membuat perkemaan istirahat di luar kampung rupanya di dalam kampung ada yang sakit ketua kepala sukunya sakit karena kepala sukunya sakit keluar setelah keluar begitu minta apakah diantara kalian ada yang bisa ngobati ada orang sok tahu saya bisa pengen masuk banyak karena rombongannya pada nggak pengen masuk saya bisa apa tiba-tiba datang ke tempatnya kepala suku sembuh karena sembuh kemudian dihidangkan makanan suruh makan akhirnya pada tanya gimana kok kau bisa menyembuhkan saya baca fatihah Hai saya baca fatihah lalu sembuh wah sahabat nabi kan hati-hati kok Al-Quran dibaca-baca untuk begitu boleh nggak diadukan ke Nabi ya Rasulullah tadi salah satu dari kami gitu ada orang sakit dibacain fatihah sembuh apakah boleh Nabi mengatakan kemudian dikasih makan apa boleh kita makan itu rezeki yang diberikan Nabi mengatakan itu adalah rukyah kemudian Nabi mengatakan bagi makannya dengan saya ya artinya boleh dimakan nah rukyah itu adalah seperti itu membaca surat Al-Fatihah atau membaca ayat-ayat Al-Quran nggak dibarengi dengan cerita yang aneh-aneh bukan di dalamnya aja lima ribu jin sejuta ifrit itu nggak ada itu itu aneh-aneh itu termasuk itu rukyahnya bener begini tapi kalau dicampurin dengan ketemu malaikat bahaya besok ngaku Nabi orang itu jangan percaya kalau sudah ngomong-ngomong gitu bahaya banget itu wah tapi di televisi banyak yang yang telpon eh di Indonesia itu apa yang nggak laku ngaku Nabi aja laku kok malaikat bikin main-main ngobrol panggil malaikat panggil kalau memanggil boleh tapi belum tapi memanggil ya malaikat Jebril boleh manggil begini apakah malaikat datang yang menganggil ya Rasulullah manggil apakah Nabi datang ngorangnya fasek nggak jelas misalnya atau apa kok kalau masalah urusan bertemu dengan dengan malaikat dalam keadaan tertentu mungkin ada malaikat menjilmah pada zaman Nabi kan Nabi malaikat Jebril menjilmah menjadi seorang laki-laki yang bajunya putih rambut yang hitam bertemu Nabi mungkin tapi kalau sudah begitu manggil malaikat sewaktu-waktu dan sebagainya tanda bohong itu nanti besok ngomong saya ketemu malaikat Jebril telah menurunkan kepada aku perintah bahwasanya kamu ngasih duit sama saya bisa gitu nanti ujung-ujungnya jangan jangan bercaya kalau sudah berani-berani ngomong seperti itu kok enak-enak manggil malaikat ngomong sama malaikat dan sebagainya awas hati-hati banyak dusta-dusta sekarang begini loh ya itu triknya kalau manggil jin atau ngambil syetan saya dibilang sihir-sirik wah sekarang manggil malaikat makasih suh manggil malaikat kalau ngambil nyurorokitul syirik kan begitu wah biar tidak syirik ini kan ini banyak ini orang-orang yang pakai kopiah putih ini paling gandrung kepada panggilan-panggilan yang saya ngaku sayang-sayang, wahai malaikat tidak, jangan seperti itu harus disampaikan urusanmu adalah dengan Allah kalau kisah bagaimana, mungkinkah orang misalnya bertemu dengan malaikat dan sebagainya semuanya sebenarnya mungkin akan tetapi kalau ada orang ngaku ketemu malaikat mungkin malaikat bisa menjelma menjadi manusia pada zaman Nabi cuman benar tidak orang itu modal begitu ngaku-ngaku begitu? benar tidak? bahkan pada zaman Nabi di perang badar di perang badar sendiri pun malaikat-malaikat itu berperang berperang dengan membantu para sahabat Nabi SAW jadi mungkin malaikat itu membantu kita itu mungkin cuman bukan seenaknya kaya tetanggamu yang bisa kau ambil panggil waktu itu hei malaikat aku minta bantuan ini lagi sakit memangnya kau ini siapa? gak boleh hati-hati dan hal semacam itu jangan anda gampang terpesona dengan yang demikian itu mintalah kepada Allah datanglah pada orang soleh untuk mendoakan atau dengan rukyah baca Al-Quran itu yang benar kalau sudah rukyah biarpun pakai Al-Quran rukyah pun jangan dipakai tambahan-tambahan saya kan punya cincin ini pernah kejadian saya punya cincin cincin saya beli satu orang yang memang senang rukyah kalau rukyah itu suka suka melihat 5.000 jin biasanya begitu saya bilang masya Allah cincinnya berat banget bu ya alam oleh kemarin saya membaringan berat-berat apa ini dipikir saya kagum saya bangga kalau cincin saya bilang wah cincin bu ya berat banget ini waduh masya Allah aduh jangan bohong depan saya deh memang saya bangga setelah disinfikirkan cincin saya berat wah memang cincin saya ini ada oh cincin biasa katanya berat ini kelihatan bohongnya dipikir mungkin dia disanjung-sanjung wah masya Allah iya ini cincin saya ini saya baca wiris setiap hari solawatan terus dipikir mungkin saya akan ngomong gitu ini benar cincin Astagfirullah ada aja orang itu jadi berat berat apa ini tidak lempar bisa berat-berat aneh-aneh sudah lah jangan macam-macam deh kalau sudah urusan hal-hal yang tidak terlihat itu saya bukan bagian saya saya ada orang datang bu ya ada orang sakit kemasukan jen obati saya punya gak punya ilmu itu tak sembuh biur gitu aja sembuh katanya datang lagi bu yang ngobati enggak itu tak gebiur saja saya bukan saya ngobati saya gak punya ilmunya banyak kebohongan di balik hal-hal semacam itu sebab kalau gak terlihat kan gak bisa dilacak kalau tadi orang yang lacak malekatnya sudah pergi hati-hati itu kalau biarpun di atas nama Al-Quran Rukyah kalau sudah membawa berita-berita bohong kita hati-hati anda akan tertipu baik? enggak tidak dibenarkan seperti itu tidak dibenarkan wallah alam bersuh selamat menikmati